DUNIA MONSTER HUNTER Tempat yang kaya akan sumber daya alam dan bioenergi Dimana manusia, monster, feline, dan berbagai endemic life telah ada sejak dahulu kala Bertahan hidup dalam ekosistem yang terus menerus berubah Namun dunia primitif yang kita lihat hari ini Ternyata adalah sisa dari peradaban panjang di masa lalu Selama berabad-abad, peradaban manusia telah mengalami berbagai kemajuan yang sangat luar biasa Pengetahuan, teknologi, persenjataan, ritual, eksperimen Begitu maju hingga hubungan antar manusia dan monster sudah tidak pernah seimbang lagi Hingga semuanya berakhir pada hilangnya peradaban itu Menyesakan dunia yang kita lihat sekarang Semua akan dibahas dalam seri cerita monster Great Dragon War Episode Dunia Monster Hunter Dunia Monster Hunter Begitu luas dan penuh dengan alam liar yang beragam Begitu luasnya hingga masih terlalu banyak daerah yang belum terjamah oleh manusia Namun sepanjang perkembangannya Manusia tetap tumbuh semakin maju Dan mampu hidup berdampingan dengan berbagai makhluk Seperti endemic life, feline, linien Hingga banyak sekali tipe monster Membentuk peradaban Menciptakan berbagai teknologi Membangun desa hingga kota di berbagai pelosok dunia Dimana desa dan kota-kota ini semakin meluas Hingga akhirnya saat ini terbentuk berbagai regional dengan berbagai kultur Sejarah dan area kekuasaannya masing-masing Berdasarkan informasi ofisial dari lore Monster Hunter Tepatnya pada tahun rilis Monster Hunter 4 Berikut adalah satu-satunya petunjuk grafis Mengenai peta dunia Monster Hunter yang pernah dibagikan ke para pemain Rumornya Bahkan dapat diperkirakan bahwa peta ini masih tetap berlaku Hingga generasi kelima di New World Atau dunia baru Berikut adalah nama-nama tempat dari berbagai regional di dunia Monster Hunter Jumbo Village Dundorma Arkralis Region Metapetato Merucita Gio Otela Domarche Sekumia Desert Rekusara Guruputiosu Wetlands Terosu Jungle Furahia Mountains Poke Village North Eldaddy Strait Latio Active Volcano South Eldaddy Strait Akura Region Aya Shiki Country Straight Region Eastern Straight dan Western Straight Straight Timur Atau Higashishu Reido Dan Straight Barat Nishishu Reido Dulunya adalah sebuah kerajaan bersatu yang merupakan bagian dari kerajaan Shreit Karena peristiwa tidak wajar yang terjadi di pusat kerajaan lebih dari 100 tahun yang lalu Keduanya kini bertindak independen satu sama lain Bahkan mereka sudah berhenti berkomunikasi satu sama lain Sekarang Castle Shreit menjadi tempat netral bagi mereka karena mereka tidak ingin pernah berperang memperebutkan wilayah tersebut Shreit Timur terkenal memiliki musim dingin yang panjang Sedangkan Shreit Barat terkenal dengan musim dinginnya Riveru Nama Jepangnya adalah Riveru Adalah kota Shreit Timur dan provinsi terbesar di ibu kota Republik Shreit ini Riveru adalah kota yang sangat berspesialisasi dalam perdagangan Kota ini berdagang dengan kota-kota yang berada di area Shreit Timur Memungkinkan banyak sekali orang masuk dan keluar untuk tujuan perdagangan Meskipun Riveru berdagang dengan banyak kota di Shreit Timur Ternyata mereka tidak akan menukar satu barang pun dengan area Shreit Barat Riveru dikelilingi oleh pegunungan yang sangat curam Membuat musim dingin yang menjadi lebih lama dibandingkan kebanyakan tempat lainnya Dari musim dingin yang panjang ini Berbagai fasilitas khusus telah dibuat untuk menjaga masyarakat tetap hangat selama musim yang keras tersebut Castle Shreit Nama Jepangnya adalah Shureidojo Pernah menjadi kerajaan besar di area pusat Shreit Timur dan Shreit Barat Tetapi secara misterius Sebuah peristiwa tak wajar terjadi di kawasan tersebut Menyebabkan kerajaan ini menjadi tanah tandus tanpa kehidupan dalam waktu yang sangat singkat Hinmerun Mountains Pegunungan Hinmerun Nama Jepangnya adalah Hinmerun Samyaku Atau disebut sebagai pegunungan yang sangat dekat dengan langit Atau Sorai Kagirinaku Chikaiyama Merupakan pegunungan lokal di wilayah Shreit yang memisahkan Shreit Timur dan Shreit Barat Pegunungan ini jauh lebih panjang dibandingkan Shreit dan Dundorma Sehingga menjadi penghalang yang merepotkan bagi para pendatang Namun perjalanannya akan jauh lebih singkat jika seseorang akan menaiki kapal udara Dimana sisi barat pegunungan bersuhu hangat sedangkan sisi timur cenderung bersuhu dingin Verudo Nama Jepangnya adalah Berudo Dijuluki sebagai Joosai Toshi Atau Fortified Fortress Merupakan kota terbesar di Shreit Barat Di sekeliling Verudo Terdapat tembok raksasa dengan meriam yang menghadap ke segala arah untuk melindungi kota dari serangan yang masuk Meskipun bagian dalam kota ini terlindungi dengan sangat baik Ternyata bagian luar kotanya sama sekali tidak terlindungi Hal ini disebabkan karena wilayah luar kota menjadi rumah bagi masyarakat yang miskin Yang tidak mampu tinggal di dalam wilayah tersebut Di antara kota dan desa di wilayah Shreit adalah desa Kokoto dan kota Minegarde Merucita Nama Jepangnya adalah Merucita Adalah desa baru yang berada di sejualah barat Desa ini dikelilingi oleh danau besar berbentuk lingkaran Danau ini terbentuk dari meteorit yang menghantam daratan pada zaman dahulu kala Lalu seiring berlalunya waktu Merucita semakin banyak dihuni oleh orang-orang Desa ini memiliki dua kapal feri Yang menuju ke arah kota Minegarde dan Rekusara Serta sebuah kapal dagang yang akan melakukan pertukaran dengan negara di seberang laut Wyvern Barat Arkrolis Region Wilayah Arkrolis Nama Jepangnya adalah Arukorisu Chiho Adalah sebuah wilayah di area barat yang terletak di wilayah Shreit Wilayah ini berada di sebelah selatan dari desa Kokoto Dan sangat terkenal dengan iklimnya yang sejuk Dimana padang rumput yang luas dan banyak sekali bukit Inilah sebabnya mengapa persatuan Hunter atau Hunter's Guild Dikenal menyebut tempat berburu di kawasan ini sebagai hutan dan perbukitan Atau perbukitan hijau Yang mana bahasa Jepangnya adalah Morioka Banyak sekali spesies monster yang berbeda terlihat di wilayah ini Seperti Aptonoth Velocifrei Yankutku Pratallos Dan Astallos Metapetato Nama Jepangnya adalah Metapetato Adalah daerah pedesaan Dimana desa Hunter diketahui berada Laoshanlung Dikatakan telah pernah mengambil rute ke arah tempat ini Jadi para Hunter diketahui sangat menunggu disini untuk menghimbungi desa Dimana pun di area tersebut dari potensi serangan beraksasa ini Di dalam area ini terdapat tempat berburu yang dikenal sebagai hutan tua Atau Ancient Forest Nama Jepangnya adalah Metapet Shimei Mitsuri Serta Laut Wyvern Barat Melalui keberadaan Hunter Laut Wyvern Barat dapat selalu menerima dan mengirim material ke tempat-tempat lain Rekusara Nama Jepangnya adalah Rekusara Adalah sebuah desa yang dibangun di atas oasis gurun Desa ini terletak dekat sekali dengan area Old Desert Atau Dunes Ini juga terletak sangat dekat dengan Dede Desert Atau Dede Sabaku Dan Gurun Sekumea Atau Sekumea Sabaku Sehingga para Hunter diketahui menggunakannya sebagai titik untuk transit Ketempat berburu tersebut Dari area selatan Badai pasir diketahui sering sekali melanda dengan sangat cepat Ini juga merupakan lokasi basis perburuan di masa depan Sehingga diharapkan menjadi tempat yang dimana terjadi perkembangan dengan sangat besar Dede Desert Gurun Dede Nama Jepangnya adalah Dede Sabaku Lebih dikenal dengan nama Old Desert Atau Sabaku Iwachi Atau Dunes Yaitu Kyu Sabaku Sebenarnya tempat ini pada zaman dahulu kala Adalah lautan yang sangat luas Namun sekarang menjadi gurun terpencil yang diperintah oleh banyak sekali spesies monster yang berbeda Seperti Cephalos Dan Monoplos Hanya beberapa oasis di sekitar lautan pasir yang luas Oasis ini sering sekali dikenal menarik kedatangan makhluk yang haus Meskipun lingkungannya sangat keras Ternyata area ini sangat sempurna untuk mengumpulkan berbagai tanaman unik Sekumea Desert Gurun Sekumea Nama Jepangnya adalah Sekumea Sabaku Lebih dikenal sebagai Desert Atau Sabaku Merupakan gurun yang memiliki arti nama yaitu jatuhnya debu bulan Atau Kawaki no Umi Tempat ini sebagian besar dikuasai oleh Visin Wyvern Dan sangat terkenal dengan perubahan suhu yang ekstrim Pada siang hari panasnya sangat terik Dapat dengan mudah membunuh manusia Sedangkan pada malam hari Suhu dingin yang sangat membukuan ini dapat dengan mudah menyebabkan hipotermia Suhu dan monster membuat daerah ini menjadi neraka bagi sebagian besar orang Tetapi baru-baru ini Para hunter telah menemukan sebuah danau bawah tanah raksasa di area gurun ini Danau ini diketahui dihuni oleh Plesiod dan Guryadomusu Gurun ini juga dibentuk oleh Dewa Pasir Atau The Sand God Elde Region North Elde Region Wilayah Elde Utara Nama Jepangnya adalah Kitaeru de Chiho Adalah wilayah yang dipenuhi oleh gunung berapi Seperti Old Volcano Terkenal dengan banyak sekali biji logam langka Wilayah Elde Utara adalah tempat yang sangat populer bagi para penambang Faktanya Sebagian besar pandai besi di dunia monster hunter Sebenarnya berasal dari wilayah Elde ini Meskipun kawasan ini terkenal dengan biji logamnya yang langka Namun juga dianggap cukup berbahaya karena banyak sekali spesies keras yang hidup di kawasan vulkanik ini Artinya para hunter menjadi memiliki pekerjaan tanpa akhir Baik untuk menambang biji logam maupun memburu monster Di area luar gunung berapi Terdapat sebuah desa kecil bernama Nganga Dalam bahasa Jepang namanya adalah Nganga Yaitu tempat untuk para hunter beristirahat setelah berburu dalam waktu lama South Elde Region Wilayah Elde Selatan Nama Jepangnya adalah Minamieru Dejiho Adalah wilayah yang dikelilingi oleh laut Wilayah ini merupakan rumah bagi desa nelayan di dekat pantai sabuk vulkaniknya Desa ini hanya berdagang dengan penduduk berbagai pulau terdekat Seperti desa Jambu Ini dipekarahi karena keberadaan gunung berapi yang keras di area wilayah Elde Utara Akura Region Wilayah Akura Nama Jepangnya adalah Akura Chiho Adalah wilayah yang tertutup oleh salju dan es Cuacanya bisa berubah drastis dalam sekejap Cuaca bisa berubah dari langit cerah menjadi badai salju yang tiba-tiba dalam hitungan detik Meskipun terhitung wilayah yang sangat keras Beberapa spesies monster berbeda terlihat hidup di wilayah tersebut Contohnya seperti Akura Fashimo Dan Akura Jebia Shiki Country Negara Shiki Nama Jepangnya adalah Shikikuni Adalah sebuah negara yang terletak di bagian pulau paling timur Bertahun-tahun yang lalu Seorang pandai besi dari negara Shiki pernah melakukan perjalanan ke area Seret Untuk mencari Arms of God Atau Kami no Ude Dan dia diketahui telah bekerjasama dengan persatuan Hunter Atau Hunters Guild di sebuah bengkel selama beberapa waktu Meneruskan banyak sekali ajaran teknologinya Negara Shiki juga diakini sebagai tempat kelahiran para Waifirian Sampai saat ini Satu-satunya desa yang dikenal di negeri Shiki adalah Qatar Fondron Fondron Nama Jepangnya adalah Fondron Adalah sebuah benua di utara negara Shiki Ini adalah rumah bagi hutan besar Atau Great Forest Dan Tawa Bersamaan dengan beberapa spesies langka Yang sebagian besar tidak dapat dilihat secara normal Spesies ini termasuk seperti Silver Rattalos Gold Rattian Yamatsukami Dan White Fatalis yang sangat legendaris Bate Yubatomu Great Forest Hutan besar Bate Yubatomu Nama Jepangnya adalah Bate Yubatomu Jukai Lebih dikenal sebagai Great Forest atau Jukai Adalah wilayah yang sebagian besar belum dijelajahi Dengan banyak sekali misteri yang tersembunyi di dalamnya Hutan raksasa ini baru saja dieksplorasi oleh para hunter dan para peneliti Dimana sebagian besar tempat ini masih belum mereka ketahui Yang sudah diketahui adalah desa Syakalaka Dapat dilihat di bagian yang lebih gelap dari tempat ini Kemudian berbagai spesies narga kuga juga ikut bersembunyi di balik bayang-bayang Menunggu untuk menerkam Dan Esbinas Yang terlihat tidur di pepohonan raksasa di dalam Great Forest Bahkan Elder Dragon pun telah terlihat di area ini Di beberapa puncak pohon yang tinggi Yang dikenal sebagai puncak hutan besar Monster laka dapat sering sekali terlihat hidup di titik tertinggi Great Forest Furahia Mountains Pegunungan Furahia Nama Jepangnya adalah Furahia Samyaku Lebih dikenal sebagai pegunungan bersalju Atau Punggung Bukit Arktik Atau disebut juga sebagai Yukiyama Merupakan barisan pegunungan yang memanjang ke area utara Pegunungan Furahia sangat dingin di setiap tahunnya Bahkan pada saat cuaca cerah sekalipun Salju di pegunungan ini tidak akan pernah mencair Terutama saat musim dingin Selama musim dingin berlangsung Pegunungan ini akan dilanda badai salju demi badai salju setiap harinya Dalam legenda sering sekali diceritakan bahwa ada dua dewa yang tinggal di pegunungan Furahia Yaitu Dewa Hitam Atau The Black God Dan Dewa Putih Atau The White God Desa yang terdapat di pegunungan Furahia yang diketahui diantaranya adalah Desa Poke Jiyo Telado Marsh Jiyo Telado Marsh Nama Jepangnya adalah Jiyo Terado Sitschitai Lebih dikenal dengan nama Rawatua Atau Old Swang Atau Kyu Numachi Merupakan tempat berburu yang paling dekat dengan kota Dundorma Sejak zaman dahulu kala Banyak sekali orang yang tidak ingin datang ke tempat ini karena efek dari kotoran beracun di sekitar lingkungannya Racun yang terdapat di tanah, air, dan bahkan udara Sering sekali lingkungan rawa ini bisa menjadi sangat berlumpur karena efek dari kelembapan di sekitarnya Meskipun rawa Jiyo Telado adalah lingkungan yang sangat keras Ternyata semakin hari semakin banyak hunter yang pergi ke daerah tersebut Untuk mengumpulkan mineral langka yang ditemukan di dalamnya Mineral ini diketahui menarik berbagai monster seperti Basarius dan Gravios Kuruputiosu Wetlands Lahan basah Kuruputiosu Nama Jepangnya adalah Kuruputiosu Sitschitai Lebih dikenal sebagai Swan Atau Marsland Atau Numachi Merupakan rawa yang tidak terlalu jauh dari rawa Jiyo Telado Rawa ini terus menerus dilanda hujan pada siang hari Sementara sebagian lahan tertutup kotoran beracun pada malam hari Daerah ini juga memiliki banyak sekali jenis vegetasi perairan Serta spesies jamur yang berbeda-beda Beberapa spesies monster yang terlihat di rawa Jiyo Telado juga terlihat tumbuh subur di kawasan ini Seperti Gypsaros Aya Country Negara Aya Nama Jepangnya adalah Ayakuni Adalah benua kecil yang terisolasi di area tenggara laut Tempat ini dikatakan memiliki banyak sekali generasi raja dengan kekuasaan absolut atas negaranya Meskipun sangat sedikit yang diketahui mengenai tempat ini Hal ini terutama disebabkan oleh warga sipil di negara ini yang menolak untuk menukarkan apapun dengan tempat lain di luar rumah mereka Bahkan para hunter belum mendapatkan permintaan apapun dari masyarakat negeri Aya sekalipun Island District Menurut Hunters Guild Distrik pulau atau Island District sebagian besar terdiri dari banyak sekali pulau Seperti pulau terpencil atau Deserted Island Dan Volcano Dikatakan juga bahwa distrik pulau atau Island District mungkin berada di dunia lama Sejauh ini baru sebagian saja yang pernah dieksplorasi dan sebagian besar masih belum diketahui sama sekali New World Meskipun keberadaan dunia baru atau Shintai Riku telah diketahui sejak lama Namun masih belum tereksplorasi karena jaraknya yang terlalu jauh dan cuaca yang berbahaya di sekitarnya Namun berkat kemajuan teknologi pelayaran baru-baru ini Telah memungkinkan Guild Hunter untuk mendarakan 5 armada selama 42 tahun terakhir untuk menyelidiki area dunia baru Pelayaran ini sangat panjang dan sulit Dan baru dalam beberapa tahun terakhir perjalanan antara dunia lama dan dunia baru dapat dilakukan dengan selamat Fenomena misterius yang dikenal sebagai Elders Crossing terjadi di sini Menyebabkan migrasi besar-besaran Elder Dragon ke wilayah tersebut setiap paling tidak 15 tahun sekali Karena alasan yang saat ini tidak diketahui oleh Hunters Guild Ini juga diketahui menjadikan satu-satunya wilayah yang dihuni oleh ner gigante Selain itu, Hunters Guild akhir-akhir ini sering sekali mengamati serangkaian anomali Yang menyebabkan makhluk dari dunia yang sama sekali berbeda pernah muncul di sini Seperti Behemoth of Eorzea Inilah data dan keterangan tentang dunia Monster Hunter yang kita ketahui sampai hari ini Berdasarkan informasi ofisial Monster Hunter Tidak ada lagi peta dunia ofisial yang dapat diandalkan untuk memperkirakan apa saja regional Dan tempat-tempat yang terlibat dalam game Maka dari itu Dari informasi yang sedikit ini banyak sekali pemain Yang mencoba membuat gambaran fan teori Atau teori penggemar peta dunia berdasarkan perspektif mereka Tentang lokasi persis dari semua kota yang ada dalam game Episode pertama ini adalah pintu informasi Dan basis menuju cerita yang berhubungan dengan peradaban yang terlibat dalam perang besar melawan Elder Dragon Sehingga pada hari ini kita sebagai player hanya dapat melihat puing-puing dari peradaban di zaman itu Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen Bagaimana pendapat kalian mengenai keberadaan tempat-tempat di dunia Monster Hunter ini? Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di part yang berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton